Intro Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane adalah dua kombinasi yang hebat jika keduanya disatukan. Ya, mereka telah meraih berbagai trofi saat keduanya saling bekerja sama di Real Madrid. Namun bagaimana jika mereka dipisahkan dan justru saling berhadapan satu sama lain saat di atas lapangan? Kejadian tersebut nyatanya pernah terjadi dalam sebuah laga besar yang mempertemukan keduanya. Kala itu, Ronaldo yang masih sangat muda harus menerima pil pahit saat dirinya bersama timnas Portugal disingkirkan Zidane dengan squad Perancisnya. Dan inilah hari di mana Ronaldo harus menerima kenyataan saat di kalahkan Zidane di pertemuan pertamanya. Jika berbicara hubungan yang harmonis antara pelatih dan pemain, maka tidak adil jika tidak memasukkan nama Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Ya, kedua sosok itu telah menjadi bagian penting dalam kesuksesan Real Madrid menjuarai Liga Champion secara tiga kali berturut-turut. Walaupun kini sudah berpisah, namun keduanya terus berkomunikasi satu sama lain. Tapi jika kita menarik jauh ke belakang, bagi Ronaldo, Zidane adalah sosok yang berhasil membuatnya menangis. Hal itu terjadi saat keduanya bertemu di atas lapangan untuk pertama kali. Laga itu tersaji dalam semifinal Piala Dunia 2006, di mana saat itu Portugal dan Perancis saling jegal untuk memperebutkan tiket ke final. Ronaldo yang masih muda tampil begitu enerjik, dan beberapa kali melalui kecepatan dan skill individunya terus mengancam lini pertahanan Les Blues. Namun, karena berkat pengalaman dan mentalitas yang sudah dimiliki oleh Zidane, Ronaldo akhirnya harus mengakui keunggulan timnas Perancis sekaligus mengubur mimpinya untuk tampil di final Piala Dunia pertamanya. Laga itu sendiri, Zidane keluar sebagai pahlawan Les Blues, berkat gol tunggalnya yang ia catak di babak pertama. Jangan lupa untuk memperebutkan tersebut untuk memperebutkan dan Zidane. Setelah negaranya tersingkir, membuat Ronaldo akhirnya bersuara. Menurutnya, Zidane adalah sosok pemain yang bisa mengubah banyak hal. Saya sangat mengaguminya. Saat saya muda, saya menonton video permainannya. Bagaimana dia bermain? Saya suka pemain-pemain hebat, tapi ada beberapa pemain yang punya sesuatu yang lebih. Di lapangan, Anda punya 11 pemain. Dalam satu tim, 22 pemain dan Anda hanya melihat satu atau dua pemain saja. Anda akan selalu melihat dia melakukan hal spesial. Bagaimana dia bermain? Itu hal yang indah untuk dilihat. Dia mengubah banyak hal. Dia begitu karismatik dan mengerti sepak bola serta para pemainnya. Kata Ronaldo soal Zidane, seperti dilansir dari Marsha. Meskipun kalah dari Zidane, tampaknya Piala Dunia 2006 yang berlangsung di Jerman itu begitu berkesan bagi Ronaldo. Bagaimana tidak? Ronaldo yang masih sangat muda kala itu berhasil mencetak gol pertamanya di kancah internasional. Saat golnya membantu Selekao, Das Quenas mengalahkan Iran 2-0. Jadi itulah saat di mana Ronaldo harus mengakui keunggulan dari mantan pelatihnya Zinedine Zidane saat keduanya harus bertemu pertama kali di atas lapangan rumput hijau. Terima kasih telah menonton!